Sering sih sebenernya enggak, sering banget, tiba-tiba aduh ini kita harus beresin nih lemari-lemari kan keluarin, aduh ini kadal luar sih ini atau enggak kulkas gitu kan Aku pernah waktu itu keju, kan sering banget ya, naruh keju di kulkas gitu, tiba-tiba lupa nih sempat dipakai dua kali masak habis itu lupa Tiba-tiba berapa minggu kemudian, dua minggu kemudian pas dikeluarin udah jamuran Kalau aku nih tipenya tuh yaudahlah ya cuek ya Terus dia buka kan, aku potong, yang bagian jamur, jangan gitu loh bu Ibunya langsung, itu potong Jadi aku potong, terus aku lihat, oh terus aku potong dikit, ya kan Terus dimakan Terus aku makan, kalau misalnya masih enak, yaudah aku cuek aja, boleh gak sih dok sebenernya Waduh ada yang pernah begitu gak nih, atau jangan-jangan gak kelihatan nih roti tawar, bener ya? Itu paling sering juga itu ya, kalau misalnya di rumah juga pasti Ijo-ijo dikit digularin dikit Biasanya roti tawar tuh ya sering ya Bismillah, dimakannya Aduh, tapi sebenarnya masih ada beberapa makanan yang sebenarnya gak boleh kita konsumsi Tapi ada beberapa yang masih boleh dikonsumsi Oh oke Untuk lebih jelas ya Kita langsung aja yuk, kita sampein Dr. Diana disana Apa kabar Dr. Diana? Baik Halo Dr. Diana Dr. Diana Dr. Diana sudah ada makanan-makanan yang dibawanya Ini selamat datang Di dapurku Dapurnya Dr. Diana Nah buka makan gitu kan Tiba-tiba iseng-iseng melihat Ternyata udah luar dari tanggalnya Tapi aku tuh suka gitu, misalnya kalau aku sih mikirnya gini Kalau misalnya kadaluarsanya baru misalnya seminggu dua minggu Ya udahlah ya gak apa-apa deh merem aja makannya bismillah ya Kata Dr. Isya gitu ya Boleh gak sih dok? Iya jadi memang kita harus perhatikan dulu ya dok ya Untuk istilah-istilahnya sendiri Kita lihat dulu Ada yang tulisannya best before Jadi best before itu artinya Baik digunakan sebelum tanggal yang tertera di sini Baik digunakan sebelum tanggal itu Begitu digunakan setelah tanggal tersebut Jadi efek-efek baiknya, mungkin vitaminnya, mungkin kandungan nutrisinya yang ada di dalam kemasan Akan lebih berkurang Itu best before Jadi baik digunakan sebelum tanggal segitu Atau best use ya dok ya Best use, best use by Best consume by Nah tapi kalau udah tulisannya itu adalah expired date Ya expired date Jadi itu memang udah Tanggal kadaluarsa Ya atau tanggal kadaluarsa Itu memang tanggal sekian Sebaiknya setelah lewat tanggal sekian sudah tidak dikonsumsi lagi Nah kalau tadi kan Kety bilang Minggu dua minggu pasca tanggal tersebut masih gak apa-apa Benar masih dok, aku tuh dengernya kayak gini Misalnya nih kalau misalnya ditulis best before Itu sebenarnya dikasih waktu tiga bulan Jadi sebenarnya kalau dikonsumsi tiga bulan setelah tanggal kadaluarsa Kadaluarsa itu masih gak apa-apa Kita harus perhatikan juga pada saat kemasannya tersebut Ya jadi misalnya nih Kita lihat deh ya Ini kemasan kering nih Ini kemasan kering Dua-duanya kering Di sini tertulis di bawahnya Baik digunakan sebelum Ya Jadi best before Best before Ada tanggal sekian Nah di sini kita perhatiin Ini tuh kalau coba-coba Kety pegang Ini tuh udah kayak menggumpal Itu sering banget juga ama mie instan Biasanya suka kayak gitu Nah bumbunya udah seperti itu Jadi itu memang udah terjadi tadi proses oksidasi tadi Nah sebaiknya gak digunakan Berarti ini sudah ada kelembapan cairan sudah ada yang masuk ke situ ya Masuk betul, coba kita buka Tapi biasanya kadang belum Maksudnya tangannya belum lewat tapi suka kayak gitu Nah itu kadang mungkin cek kadang ada digigit serangga atau apa Ada bener-bener pasti di ujung-ujung kecil Kadang pada saat distribusi kan kita gak tau ya Iya Itu bisa menurunkan kualitas dari Kualitasnya beda pasti Iya bahan tersebutnya ya Terus kemudian ini Nah kemudian ini ada bumbu kita bisa lihat Mungkin ini gak Ini gak kering Gak kering Boleh dibuka gak dong Nah cuman ini Cuman ini udah mengembang Oh Jadi udah kasi udara Ini lihat tanggalnya ya Jadi dia ini Ini karena ada proses pembusukan juga menghasilkan gas ya doknya Betul menghasilkan gas fermentasi dari kuman-kumannya tadi Kuman ini menghasilkan gas Ini tanggal 1 Akibatnya gembung kemasannya Bulan 5 2016 Oh sudah lewat ya Ya jadi memang udah lewat 5 bulan Kita lihat isinya Coba dibuka Mungkin kalau ini isinya masih tetap Tetap kering Tetap kering Namun tadi kemasannya kita lihat Begitu kita buka Nah ces kayak keluar Semacam gas Kita juga Cium baunya lebih tengik ya Tengik tuh kecium baunya Mungkin kalau untuk ini tetap Nah dia udah mulai bergumpal tuh Nah walaupun gak gumpal seperti yang pertama Nah mungkin boleh diangkat Oke Nah kemudian untuk yang ini Nah yang ini Ini kan tadi dari luar udah ketahuan ya Iya Ini udah kering Nah kita gunting Kalau udah kering berarti ini sudah rusak ya strukturnya ya Iya jangan sayang Udah jangan sayang tuh Bu Jangan sayang Coba sekarang diperiksa lagi di rumah Beda ya Kadang gitu kita beli bumbu masak sekalian Sekali 5 Sekali 6 Gitu kan buat tadi untuk stok Gitu kan begitu kita lupa kita beli lagi ternyata oh masih ada stok yang lama Begitu kita lihat Ternyata bukan berkaitan dengan tanda kaligerusannya aja Iya Kalau sudah temukan seperti ini Berarti proses tempat penyimpanannya itu juga gak bagus ya Begitu 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 Mungkin kena sinar matahari secara langsung Jadi kemasan-kemasan seperti ini gak boleh kena sinar matahari langsung Kita simpan di wadah tertutup yang jangan kena sinar langsung gitu Terus Nani nih yang paling sering paling gampang banget Istilahnya jamuran atau bulukan Itu apa ya doksa mau nanya kayak tahu ya Ini roti Oh oke oke Itu kita sudah lihat semacam kayak spora ya Kita lihat kayak ada pertumbuhan bakteri di ujung-ujung roti Itu udah gak boleh dimakan Udah jamuran Ternyata ini udah ada jamurnya Tapi kalau misalnya Baunya juga beda Kita suka banget nih Terus kadang kan kita suka banget roti Tapi kan kita males ya Masa harus tiap kali mau makan harus beli dulu Terus baru nyaman 2 hari Kalau kita simpan di kulkas Atau misalnya di freezer Kalau aku sih suka nyaman di freezer Jadi sebelum terjadi proses pembusukan Dan kena si bakterinya Memang kita masukin ke kulkas dulu gak apa-apa Jadi mending lebih aman Memperlambat ya Memperlambat proses pembusukan Betul Nanti pada saat mau dipakai Baru dikeluarin Jadi gak keras Karena biasanya kalau masuk ke kulkas Agak kering ya Roti jadi keras jadi gak pulen lagi Nah ini nih Ini ada contohnya nih Kalau misalnya roti jamuran Biasanya kadang-kadang kita taruh di tempatnya tuh satu banyak gitu ya Nempel-nempel Ternyata yang bagian luarnya jamuran gak apa-apa deh yang tengahnya juga masih bersih nih masih bagus masih putih Gara-gara sayang tadi kan Hati-hati Karena partikelnya dia kecil sekali ya Spora jamur ini bisa menyebar kita gak kelihatan seperti ini Spora tuh kayak benang-benang tipis banget Bahkan kadang kalau terhirup pernafasan pun bisa mengganggu pernafasan Tidak apa sih bisa nih Kalau saya makan ini nih Infeksi jamur itu bahaya Keracunan Keracunan jamur Seperti infeksi bakteri Akibatnya Iya bisa sampai gangguan pencernaan Diarem mual muntah Diarem mual muntah Bahkan sampai gastroenteritis juga bisa disebabkan oleh jamur Hati-hati Jadi jangan disepelekan Jangan sayang Dan pengobatan jamur itu jangan lebih susah dibandingkan akibat bakteri Atau virus ya dok ya Beli obatnya lebih mahal ya Beli obatnya lebih mahal Beli obat sakit Iya Perawatan di masak lebih gawat lagi Nah kemudian ini apa nih Ini yang tadi Katie Itu yang saya tadi bilang Ini yang keju udah Ibu-ibu atau anda sekalian menemukan sudah seperti ini pada saat dikupas Kan biasanya luarnya ada semacam pemukus Aluminium foil Begitu udah dibuka seperti ini Hati-hati Tetap tadi karena efek bakterinya Ini kan berarti kan perkembang biakan bakteri disini Nah kalau mau tadi masih sedikit sayang Iya Karena Katie juga agak close Ya irit ya Nah tetap kita boleh potong Ya Saya boleh minta pisau Oke hati-hati Hati-hati Yes Kita geser dulu ya Kita jauh-jauh duduk Ya jadi kita potong mungkin disini ya Mudah-mudahan sih dalamnya aman Tapi tetap harus dipotong lagi ya semuanya Iya Jadi ini potong Ini kan bawah di dalam masih aman Cuma kalau bisa di luar-luarnya juga di Seperti semacam dikupas Kupas Karena tadi saya bilang spora dari jamurnya itu gak kelihatan Bukan di berwarna Bukan dicuci ya dok ya Gak bisa tetap ini Dan sebaiknya pada saat kita udah menemukan di bagian sisi lainnya itu dia berjamur Ini jangan dikonsumsi begini aja Dimasak gitu loh Diproses dulu ya Diproses lagi Entah itu dipanggang bikin roti panggang Kita parut Bikin roti panggang Jadi udah dimatikan lagi bakterinya Jadi kita punya Ini ada contohnya nih Nah ada bapak Yang sudah tidak boleh dimakan dan yang masih boleh dikonsumsi Jadi pisahnya dok Ya Nah jadi kita pisahin Nah produk-produk Meat Daging merah Katain hewani terutama Daging sapi Daging ayam Ikan Seafood Semua Kadang-kadang mungkin penyimpanan kita gak tepat Gak bagus Jadi kadang kena jamur Ini gampang banget spora itu menyebar Jadi once atau ketika dia sudah terkena udah Harus dibuang Langsung dibuang Jangan sayang Ini juga Makanan pokok kita Kadang-kadangnya gak ada yang begini nih Iya Sama ibu dipotong Bener gak Bu? Yang masih bagus gitu kan Wah ini bapaknya yang lebih pelit nih kayaknya Bapaknya yang lebih pelit Bapaknya yang lebih pelit Iya 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 sayang tuh gitu Jadi kalau semacam umbian ini masih boleh Cuma tadi tetap harus diproses Jadi dimasak Entah direbus Entah ini misalnya dibikin Maes potato Ya kan Kentangnya kita bikin goreng Oke Kita pindahin ke tempat yang Boleh dimakan Boleh dimakan Boleh dimakan Yang ini gak boleh ya Ini udah boleh ya Berarti pindahin sini Oke Oke ini masih boleh Tapi tetap tadi harus diproses ya Diproses ya Dipotong Kemudian dimasak Dimasak Mau dipanggang Atau misalnya mau dibikin Diolah kue Kadang-kadang ada ya Bikin kue singkong Atau kue talam Segala macem Oke dia suka masak Boleh Kita terima menanya aja dong ya Dipanggang ya Dipanggang Kemudian Jadi pada saat kita nuang susunya Karena suka menggumpal Suka menggumpal Proteinnya udah menggumpal Dan lemaknya Atau kita cium baunya Ya kan Atau kita dicipin aja Kalau saya suka cicipin Ya kalau cicipin memang susunya Rasanya biasanya tawar Ya mesti tetap tawar Ya kan Jangan jadi asem Kalau dia asem udah Udah pasti gak boleh Jangan berharap susu yang di rumah jadi yogurt Ya gak bisa Ya jangan Itu hubungannya juga ke penyimpanan ya dokter Diana Ya betul Jadi penyimpanan bahan-bahan makanan Tetap harus kita perhatikan Berarti mentega Kemudian ada ini apa ini ya Cream cheese ya Atau yogurt 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 juga gak boleh nih ya Gak boleh Walaupun dia hasil fermentasi sebenernya ya Sebenernya dia hasil fermentasi yang udah istilahnya si bakterinya sendiri di ferment Tapi Bakteri baiknya udah kalah nih Sebenernya bakteri baik nih Sebenernya bakteri baik Ini sudah jadi jahat bener-bener Gak bisa Ini gak boleh Gak boleh Kalau tempe Itu kalau tempe gimana dok? Aduh kenapa banyak banget yang jamuran ya Tempe ada kadar luarsanya gak sih yang menanya dulu sama penonton di studio Ada kadar luarsanya gak nih? Tahunya gimana? Ada gak tulisannya di gemasannya? Berapa lama tuh kadar luarsanya? Sebenernya kalau di tempe terutama tempe olahan rumahan Dia kan gak akan tulis kan Iya Gak ada Gak bisa lihat dari tadi Baunya yang pertama Gak begitu tempe itu udah bau amis Atau dia bau tengik Udah gak usah dipakai Oke Atau pada saat kita lihat Mungkin ini bisa kelihatan Di salah satu sisinya sebelum dipotong Ini kan karena dipotong Di salah satu sisinya ada Item-item ya? Ini item-item nih Ini item-item nih Iya bener Item-item seperti ini Ini nantinya sudah ada jamurnya Udah ada jamurnya Itu gak bisa kita potong aja kayak keju gitu Betul ya Masih usaha Kayang dong Iya sebaiknya Yang bagian ini sampai dua senti jangan kita pakai Abis kayaknya kalau buang makanan tuh kayaknya agak Sayang Memang Sedih gitu sayang Memang Kita akan sayang sekali membuang makanan Tapi akan sayang juga terhadap kesehatan kita Iya sih bener dong Iya kan jadi jangan sayang sama Kesehatan ya Itu dia Berarti ini masih boleh kalau dipotong dong Dipotong dan dimasak Dan dimasak Dan dimasak Iya lah dong kalau tempe gini ya mungkin kan dok Oke itu tadi tips-tips untuk Anda di rumah Bagaimana memanfaatkan beberapa yang masih bisa dimanfaatkan Kalau terkena jamur Sesuatu lagi ada informasi yang gak kalah menarik lainin Jadi tetap duduk terus Indonesia Konsumsi obat bersamaan dengan beberapa makanan dapat berbahaya bagi kesehatan Berikut penjelasannya Nah sedangkan si pisang sendiri dia ada seratnya juga ya kan Jadi kadang bisa menghambat penyerapan saat aktif dari obat-obat yang kita makan Sampai jumpa Sampai jumpa